Baik, rekan-rekan Bapak Ibu kita izin lanjut ya. Tadi berarti rekan-rekan kita sama-sama sudah sharing bagaimana kita mengoptimalkan peran kita, amanah yang ada di diri kita dengan waktu sesingkat apapun yang ada yang kita bisa lakukan dalam meningkatkan peran kita. Nah, di sini berarti dalam pelayanan itu berarti kita juga harus memberikan kepuasan pada pasien di manajemen ruang rawat. Eh, maaf. Sepertinya. Baik. Ya, ini apakah sudah terlihat lagi? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk sesi ini, kita diharapkan mampu memberikan kepuasan ya pada pasien di rumah sakit ya dalam waktu dinas sesuai dengan standar keundangan klinis perawat profesional. Nah, dalam memberikan kepuasan tadi, di sini diharapkan kita mampu menjelaskan teori kepuasan pasien, lalu berbagai instrumen pengukuran kepuasan, lalu instrumen yang paling sering digunakan dan juga contoh untuk di keperawatan. Nah, saya ingin bertanya nih, kira-kira bagaimana kepuasan pasien ya di ruang rawat Bapak dan Ibu dan bagaimana yang dilakukan Bapak Ibu dalam memberikan kepuasan pasien? Silahkan. Ada yang mau sharing? Ya, mudah-mudahan sepertinya setiap pasien puas ya dengan pelayanan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut aja ya karena sudah sore ya. Baik, Bapak dan Ibu masih menyimak? Masih ya, Bu. Masih ya, oke. Luar biasa ya. Banyak yang di depan jumbo. Iya ya, oke. Oke, luar biasa ya. On semua ini ya kameranya ya. Baik, Bapak dan Ibu boleh sambil ngopi ya. Sambil ngopi, sambil snack, silahkan. Nah, Bapak dan Ibu ini biasanya di pelayanan itu banyak yang tidak kembali lagi kalau berdasarkan riset itu karena kecewa ya dengan pelayanan. Dengan pelayanan yang buruk itu 68 persen. Yang tidak puas dengan produk itu 14 persen. Yang karena kompetitor ya misalnya ada pelayanan lain yang sama itu 9 persen. Karena kenalan baru, relasi baru itu 5 persen. Karena pindah itu 3 persen. Yang karena meninggal itu 1 persen. Nah, jadi yang paling banyak itu karena kecewa ya. Karena kecewa akibat pelayanan yang buruk. Itu yang kadang-kadang menurun. Drastis berapa persen. Apalagi sekarang di era digital, kadang-kadang kita pun ya kalau misalnya saya misalnya atau kita ya, kita ke area yang baru nih, ke tempat yang baru. Ke tempat yang baru, ke kota yang baru. Nah, kita pengen ke salon misalnya ya. Kita pengen ke salon atau kita pengen ke klinik gitu ya. Atau ke poli misalnya ya. Nah, kan kita nggak tahu di mana ya tempatnya. Nah, akhirnya kita ke Google kan. Kita ke Google. Salon terdekat. Begitu kan. Atau klinik terdekat. Nah, akhirnya keluarlah durasi yang paling dekat dengan kita. 500 meter atau 300 meter, 100 meter dari kita. Ah, ini ada nih yang dekat gitu kan. Akhirnya kita klik yang terdekat kan. Kita klik yang terdekat. Lalu yang kita baca biasanya apa? Atau yang kita lihat duluan apa? Preview-nya. Nah, gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Ulasannya gitu ya. Bintangnya gitu ya. Kita lihat bintangnya lah. Kok bintangnya? Kok tempat yang dekat dengan kita? Kok bintangnya 3? Kok bintangnya 1? Akhirnya kita kepo kan? Kita baca nih ulasannya. Kenapa ya? Kok bintangnya 1 gitu kan? Kita buka ulasannya. Oh, kok banyak komplain gitu kan? Kok banyak komplain? Kok banyak yang mengeluh ya? Banyak yang mengeluh gitu. Akhirnya ya nggak jadi deh kita ke situ gitu kan? Akhirnya kita cari tempat yang lain gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ya saat ini ya. Nah, jadi cepat sekali. Cepat sekali komplain atau keluhan itu munculnya di ulasan kita. Nah, tugasnya customer service ya di pelayanan, di rumah sakit itu harus menetralkan hal tersebut. Itu sering terjadi ulasan-ulasan tadi. Itu menyebabkan masyarakat atau customer lain itu nggak jadi ke tempat kita. Akhirnya, jadi customer service sekarang itu tidak hanya duduk diam di tempat, tapi juga harus melihat di online-nya. Oh, penilaian masyarakat kita begitu. Nah, kita harus netralkan. Itu dulu kok misalnya gitu ya. Atau ada opini yang lain yang netralkan. Itu dulu kok sekarang sudah tidak begitu lagi gitu kan? Nah, jadi dinetralkan. Atau, oh sekarang ada tambahan pelayanan baru nih apa gitu ya. Nah, jadi bintangnya dinaikkan. Tadinya bintangnya satu terus naikin gitu kan? Nah, jadi supaya tidak menggiring opini, image masyarakat lain untuk dapat memilih ke pelayanan kita. Nah, tapi memang kita perlu tahu. Kita wajib memberikan angket kepuasan pasien itu wajib kita berikan. Baik ke pelayanan rawat jalan atau rawat inap. Karena yang kita berikan menurut kita bagus, tapi menurut orang lain belum tentu bagus. Menurut orang lain bisa jadi ada yang kurang nyaman dirasakan. Menurut kita bagus, tapi kita bisa tidak tahu. Mereka yang merasakan yang tahu gitu ya. Jadi kita memang perlu pendapat orang lain, karena itu menjadi hal yang penting buat kita. Bahwa, oh ada PR. Oh ternyata masih ada yang belum bagus, yang harus kita perbaiki. Itu adalah PR kita. Justru kita harus makasih dengan info yang menyampe ke kita. Bahwa ada PR-PR yang harus kita kembangkan. Gitu ya. Nah, jadi kita memang wajib memberikan questionnaire itu baik online maupun offline. Karena kita jadi tahu, oh ternyata mereka tidak nyaman kok dari mulai datang itu. Mereka tidak nyaman. Bahkan kadang-kadang ada kucing saja gitu ya. Ada kucing saja di pelayanan kita. Mereka tidak nyaman gitu. Tidak selalu nyaman gitu ya. Kok ada kucing sih gitu kan di situ gitu kan. Nah, atau misalnya dari mulai toilet. Lihat toilet, toilet apa misalnya ada bau kurang nyaman itu mereka tidak suka gitu kan. Atau misalnya ada kotor sedikit mereka tidak suka di sana. Kok tidak cepat dibersihkan misalnya. Kok klinik OB-nya misalnya membersihkannya pada saat jam pelayanan bukan sebelumnya misalnya kan. Kok misalnya tenaga kesehatannya misalnya tidak wangi gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita tidak tahu. Ternyata itu tidak nyaman bagi mereka gitu ya. Kok tidak cepat pelayanannya gitu ya. Kok lama pelayanannya gitu. Kok teknologinya tidak update misalnya. Nah, itu kita perlu tahu. Oh, ternyata mereka tidak nyaman dengan hal itu. Tidak puas dengan hal itu. Kok tidak cepat? Kok tidak update? Kok tidak teknologinya tidak yang terbaru? Kok tidak efektif pelayanannya begitu? Kok tidak ada efek gitu ya. Saya diberikan pelayanan tapi tidak ada efek gitu kan. Akhirnya mereka ke tempat lain gitu ya. Jadi, kita perlu tahu. Terkadang kita harus tanya langsung ke customer. Atau kadang kita harus menyiapkan orang lain untuk seolah menjadi customer. Sehingga kita bisa tahu gitu ya. Nah, lalu di kepuasan pasien. Banyak sekali definisi yang dapat kita pelajari. Lalu juga faktor yang mempengaruhi dan ciri-ciri kepuasan pasien. Dan juga strategi untuk meningkatkan kepuasan pasien. Nah, di sini berarti kepuasan itu merasa senang. Puas, merasa apa yang diharapkan dengan yang dirasakan itu berarti sama. Atau apa yang dirasakan melebihi yang diharapkan. Nah, itu menimbulkan kepuasan. Tapi, kalau misalnya apa yang diharapkan, ternyata yang dirasakan jauh di bawah yang diharapkan. Nah, itu menimbulkan ketidakpuasan. Nah, jadi kita harus memberikan sesuai harapan pasien. Berarti sesuai standar atau lebih dari harapan pasien. Atau service excellent. Nah, itu yang harus kita berikan. Jadi, kita harus menyiapkan sesuai standar atau lebih dari standar. Sehingga mereka akan puas dan loyal. Nah, jadi yang kita siapkan bisa produk ataupun biasa. Nah, lalu mereka akan merasa gembira dengan pelayanan yang diterima, merasa puas dan ingin balik lagi. Ya, ingin balik lagi ke tempat kita. Lalu, dua strategi kepuasan pasien di sini. Ada yang rutunitas tadi yang biasa saja, yang defensif, menunggu saja. Ya, eranya sekarang sudah berbeda ya. Kalau dulu mungkin karena kebutuhan, mau tidak mau ke tempat kita. Mungkin karena pelayanannya belum terlalu banyak gitu ya. Mau tidak mau ke tempat kita. Tapi kalau sekarang sudah juga bertambah dan juga ada kebijakan BPJS yang mempengaruhi juga gitu ya. Bisa mempengaruhi ke tempat kita. Nah, lalu juga inovasi teknologi terus berkembang. Sehingga kita bisa kalah dengan yang pelayanan yang mengikuti tadi inovasi teknologi yang berkembang tadi. Nah, lalu juga sekarang eranya digital. Ya, jadi cepat sekali informasi itu sampai. Ya, jadi kadang-kadang ada yang lain merasakan puas pelayanan di tempat mana. Akhirnya masyarakat pun lebih senang memilih ke tempat tersebut gitu ya. Nah, jadi kita perlu memberikan, melakukan strategi agresif ya di dalam memberikan kepuasan pasien di sini dengan sosialisasi ya. Ada unggulan, ada pelayanan apa di tempat kita. Atau kita bisa membuat event apa di tempat kita ya. Sehingga ada sosialisasi pelayanan apa yang baru di tempat kita. Atau kita bisa dengan memberikan souvenir atau promo atau ada deadline ya. Yang kita berikan pada masyarakat. Untuk di unit tadi yang untuk pemberian preventif dan promotif tadi. Misalnya dengan inovasi dan juga ada deadline waktu ya. Nah, sehingga nanti kunjungan itu akan terus ada ya, terus meningkat. Nah, jadi kita memberikan service excellence tadi ya dalam setiap pelayanan kita ya. Nah, pasien yang puas dia akan merasa loyal ya kembali lagi. Mempertimbangkan ya untuk setiap tawaran program yang kita berikan. Lalu juga merekomendasikan ya pada yang lain. Tapi kalau misalnya pelayanannya buruk, dia akan juga sampai ya pada yang lainnya. Nah, di sini kita juga harus menjaga integritas diri kita, menjaga kepercayaan pelayanan kita ya. Nah, lalu juga memberikan kualitas ya, service ya. Jadi, sehingga akan menyebabkan customer itu loyal ya kepada kita. Nah, menurut Ciptono, ini kepuasan ini ada lima dimensi ya. Nah, lalu juga berdasarkan kinerja. Jadi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan yang diberikan petugas tenaga kesehatan atau medis pada pasien. Lalu, keistimewaan, tambahan, karakteristik sekunder, pelengkap yang dimiliki oleh jasa pelayanan. Lalu, keandalan, reliability, kemampuan, pengalaman yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga memungkinkan, nah ini bisa menyebabkan ketidakpuasan ya kalau tidak sesuai standar. Lalu, kesesuaian dengan spesifikasi. Jadi, sesuai dengan standar yang diberikan. Lalu, daya tahan. Nah, ini inovasi teknologi yang kita berikan ya. Nah, lalu juga meliputi kecepatan kompetisi penanganan keluhan. Ya, jadi respon pada pasien itu memang harus cepat karena kadang terlambat merespon itu sering terjadi akhirnya mispersepsi, miskomunikasi, dan akhirnya malah jadi besar. Ya, akhirnya bisa sampai ke medsos atau juga bisa sampai ke lainnya. Ya, jadi melebar. Nah, lalu daya tarik yang diberikan ya, estetik ya, di pelayanan tersebut kadang, kadang-kadang mereka dengan estetik yang diberikan di rumah sakit atau di pelayanan, akhirnya mereka misalnya share ke Instagram ya, atau di Facebook tempat menjadi pojok yang bagus gitu ya. Lalu juga citra rumah sakit yang kita berikan ya. Nah, tadi lima dimensi tadi berarti wujud fisik ya, tangible, reliable, handal, daya tanggap ya, responsif, lalu keyakinan dan atau asuring dan empati ya. Nah, jadi memberikan pelayanan yang baik itu merupakan energi positif ya. Jadi kita juga pada saat memberikan pelayanan, tentunya setiap manusia itu punya banyak ujian dan masalah ya yang harus kita hadapi. Tetapi pada saat kita bekerja, tidak perlu semua tahu bahwa kita punya misalnya permasalahan juga atau pikiran lain yang harus kita selesaikan misalnya gitu ya. Jadi kita bisa kantongi dulu sebelum kita bertugas, kita kantongi dulu apakah permasalahan lain gitu ya, sehingga tidak mengganggu pada saat kita bekerja. Jadi hal-hal yang mengganggu pikiran kita, misalnya kita bisa simpan dulu atau kita tulis dulu di kertas ya, atau kita simpan di kantong kita dulu gitu ya, atau kita imajinasikan, kalau misalnya sangat mengganggu, imajinasikan dalam balon, balon gas ya, balon gas berwarna, kita ikat, kita biarkan terbang ke atas sampai tidak terlihat lagi. Atau kita masukkan dalam karung, kita lempar ke laut ya, kalau misalnya sangat mengganggu sekali dalam bekerja gitu ya, atau kita tulis, kita tulis, sehingga nanti setelah dinas kita bisa berpikir lagi tentang hal tersebut gitu ya. Sehingga pada saat kita bekerja itu, kita selalu energi positif ya, kita selalu bersikap positif gitu ya, karena kita mau memberikan hal yang positif, kita mau memberikan energi positif pada pasien kita gitu kan, sehingga kita juga harus memiliki energi yang positif ya, karena kita mau men-sharingkan energi positif ya pada setiap pasien kita gitu ya. Kita memberikan kebahagiaan ya, kenyamanan, kebahagiaan pada setiap pasien kita, dan itu juga menjadi bagian dari ibadah kan gitu ya, jadi tidak perlu yang lain tahu misalnya ada permasalahan lain yang sangat mengganggu kita gitu ya. Jadi pada saat kita memberikan pelayanan, kita harus memberikan energi positif ya, jadi kita bersikap profesional gitu ya. Nah lalu, nah disini kriteria kepuasan pelanggan ya, menurut pakar lainnya ya, jadi ada kualitas produk atau jasa, kualitas pelayanan ya, ada biaya tadi ya, yang marketable ya, mampu dibeli, lalu ada brand personality, ada kemudahan, ada sosialisasi ya, promosi marketing. Nah lalu untuk mengetahui elemen kepuasan konsumen, ada ekspektasi ya, jadi kita juga harus melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Nah kita harus lakukan analisis trending dulu, seperti halnya di Google kan, ada analisis trending di Google, ada di Shopee ya kan, ada analisis trending di Shopee, apa sih yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Nah sama, kita juga harus melakukan analisis trending, apa sih yang dibutuhkan epidemiologi atau apa sih masalah kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apa sih kebutuhan pelayanan kesehatan atau keperawatan yang dibutuhkan masyarakat kita gitu. Nah kita juga harus melakukan analisis trending, ya pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan masyarakat kita apa, nah itu yang kita penuhi, karena itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Bisa jadi kita nggak tahu bahwa sebenarnya masyarakat kita sudah mulai melirik mencari, di mana sih yang memberikan pelayanan preventif dan promotif, tapi belum banyak rumah sakit yang menyediakan hal tersebut gitu ya. Nah itu coba dikembangkan. Lalu performan, lalu membandingkan, lalu konfirmasi ya. Nah mengetahui tipe kepuasan ya, jadi kita harus sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dibutuhkan ya, yang memberi manfaat, lalu juga memberikan penilaian pelanggan dan reaksi. Jadi kita harus tahu ya bagaimana respon ataupun penilaian customer atau pasien. Nah jadi kita harus berorientasi, orientasinya pada pasien. Lalu, nah kita juga harus menyediakan media supaya kita bisa tahu apa yang dirasakan mereka. Baik kotak saran, tapi kita harus sering dibuka kotak saran, berarti kita harus menyiapkan juga kertasnya, pulpennya, lalu ada nomor telpon CS-nya, customer service-nya, lalu juga ada email mungkin ya. Lalu juga kita sediakan, bisa lewat kalau sekarang bisa Google, pakai Google Form gitu ya. Atau bisa pakai koin kepuasan ya, koin yang berwarna ya. Nah lalu kita juga bisa juga meminta salah satu misalnya kenalan kita untuk seolah menjadi pasien di sana. Jadi mengetahui ya, atau gosiper ya. Jadi dia bukan pasiennya sebenarnya, tapi seolah menjadi pasien. Supaya tahu apa sih yang dirasakan pasien itu seperti apa. Karena terkadang menurut kita baik, tapi bisa jadi menurut pasien ada kadang-kadang kita kaget gitu ya. Oh ternyata kok pasien merasakan ini banyak hal gitu ya yang kurang menyenangkan. Tapi itu, kita jadi tahu itu adalah PR kita dan harus ditindak lanjut dengan cepat ya. Nah lalu juga harus kita tindak lanjut ya, feedback-nya harus cepat. Karena mereka bisa balik lagi, kalau kita tindak lanjut dengan cepat, mereka tidak menjadi kecewa lagi gitu ya, dan bisa balik lagi ke kita. Nah lalu handle complaint tadi ya, respon cepat, lalu pernyataan maaf dan terima kasih. Lalu juga mendengarkan aktif, mendengarkan aktif itu kita ada di sini, tapi pikiran kita juga di sini. Jadi jangan kita ada di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Aduh ada jemuran di rumah, belum diangkat, mau hujan, bentar lagi gitu kan. Nah itu ya. Nah jadi pikiran kita aktif, berarti kita ada di sini ya. Dan kita pahami, kita pahami lawan bicara kita sedang berbicara apa. Nah lalu juga. Kita tanyakan ya, apa yang dibutuhkan, lalu juga kita berikan solusi ya. Tindak lanjuti dengan cepat atau kita sampaikan pada yang terkait. Atau kita catat ya, menjadi PR kita untuk kita tindak lanjuti atau dilanjutkan pada yang lain. Nah jadi kita harus memberikan, jadi ada peningkatan. Dari keluhan-keluhan yang masuk, justru kita harus berterima kasih karena itu akan meningkatkan pelayanan kita akan lebih baik lagi. Nah lalu, nah ini contoh yang menggunakan Google Home. Nah lalu kita bisa telah di digital keberadaan tempat kita juga bagaimana pelayanannya kita juga harus kaji. Lalu kita analisis. Nah kita bisa juga tanya langsung. Kalau ada misalnya yang tidak puas, kita bisa minta waktu pada pasien kita yang tidak puas. Minta waktu 5 menit misalnya atau 10 menit untuk bertanya langsung. Nah di sana mereka bisa cerita banyak. Dan kita bisa kadang-kadang kita kaget, tapi kita menjadi, bisa juga kita merasa tidak nyaman. Tapi kita jadi tahu ya, ternyata ada yang harus kita selesaikan ya, dan akan membuat pelayanan kita lebih baik. Nah lalu, Nah jadi banyak pendekatannya ya, yang bisa kita lakukan. Ada wawancara, ada FGD, ada kartu saran, lalu juga ada misteri shopping tadi ya, jadi dengan menyewa atau bukan menyewa, mungkin kenalan kita ya, atau relasi kita seolah menjadi pasien misalnya gitu ya. Nah lalu analisis kepuasan pasien juga banyak ini risetnya ya, penelitiannya pun banyak, bisa dikaji ya, dibaca. Nah lalu juga kita harus feedback dengan cepat ya, lalu kita berarti berikan service excellent ya. Nah sehingga keberadaan kita tetap ada ya, dan kita memberikan lebih lagi ya dari yang sebelumnya. Nah untuk mencapai loyal ini ada tahapannya, dari mulai mereka merasa bernilai ya, pelayanan kita bernilai ya, lalu mereka merasa puas, lalu ada ketahanan ya, mereka akan merasa tetap untuk memilih ya tempat pelayanan kita untuk menjadi loyal ya. Nah Bapak Ibu, kalau yang tadi dimensi kepuasan tadi menurut Ciptono itu ada lima, tetapi kalau di pelayanan keperawatan, kalau hanya lima tadi yang dikembangkan, pelayanan keperawatannya kurang ternilai, kurang kita ketahui. Sehingga kita bisa kembangkan berdasarkan kepuasan pelayanan keperawatan yang kita ingin mengetahui bagaimana kepuasannya. Nah disini setiap detailnya kita bisa kembangkan. Nah jadi dari mulai setiap tahapan pelayanan keperawatan, nah ini bisa kita tuliskan, uraikan, nah ini akan lebih detail, ini contoh ya, bisa boleh silakan Bapak dan Ibu kembangkan untuk di tempat pelayanan Bapak dan Ibu. Ini contoh tapi untuk dirawat jalan, tapi kalau misalnya sesuai untuk dirawat inap juga boleh silakan digunakan. Nah item ini bisa juga dibuat di dalam Google Form, atau bisa dibuat di website atau di aplikasinya silakan, atau bisa juga manual boleh. Tapi sebenarnya ini akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengetahui, karena menurut kita bisa jadi bagus, tapi menurut mereka ternyata ada hal-hal yang kita tidak tahu yang harus kita tindaklanjuti dengan cepat, tapi kalau kita tindaklanjuti dengan cepat, pelayanan kita akan semakin bagus. Jadi kita berikan dengan detail supaya kita tahu, karena kita kan inginnya pelayanan keperawatannya sesuai dengan SPO, sesuai dengan SAK seperti ini, sehingga kita perlu juga memberikan dengan detail, dari mulai memberi salam, lalu memanggil sesuai nama, menanyakan nama lengkap untuk cek identifikasi, menanyakan tanggal lahir, keluhan, menjawab pertanyaan, menginformasikan cara merawat, memberi informasi dengan jelas, menjelaskan prosedur tindakan keperawatan, mengecek risiko jatuh, nah ini untuk screening ya, untuk dirawat jalan, lalu untuk ditindakan keperawatannya, mengkaji tanda dan kejala masalah kesehatan, menyampaikan masalah keperawatan yang ditemukan, menjelaskan tindakan keperawatan yang dilakukan, melakukan tindakan keperawatan, memberi contoh tindakan keperawatan yang dilakukan di rumah atau self-care ya, melatih klien dan keluarga, nah jadi edukasi keluarga dilibatkan ya, memberi informasi dan perawatan di rumah, self-care, memberi informasi cara mencegah jatuh, meminta keluarga untuk memotivasi kesembuhan klien, memberi informasi waktu kontrol klien, nah karena sekarang sudah era digital, jadi bapak dan ibu, dari mulai kepala ruangan ke atas, top manager, bisa dibuat perangkat-perangkat untuk edukasinya dalam bentuk digital, jadi sudah disiapkan dari awal, jadi prioritas, diagnosis keperawatan yang terbanyak apa, lalu tindakan keperawatan yang paling banyak dilakukan apa, lalu dibuatlah edukasinya untuk setiap 10 diagnosis keperawatan yang terbanyak apa, dibuat dalam bentuk digitalnya, jadi akan memudahkan, tidak mudah habis, kalau manual kan cepat habis ya, tapi kalau digital bisa dibuka lagi, bisa dalam bentuk barcode, barcode, jadi setiap pasien bisa scan, atau bisa barcode, lalu ada gambar kartun misalnya, lalu masukkan dalam akrilik, simpan di dinding, yang ada waktu tunggu pasien misalnya, yang ada pasien menunggu di situ, dibuat dalam akrilik, sehingga cantik tampilannya dan tetap penampilannya ini ya, prima ya, baik, jadi kita melayani itu merupakan tugas yang mulia, Bapak dan Ibu, dan kita menjadikan manusia yang berkualitas, ya itu juga menjadi bagian dari ibadah kita, dan juga merupakan pelayanan yang profesional, yang bernilai, ya, jadi pelayanan kita dapat dirasakan, kalau kita memberikan dengan hati, mereka juga akan merasakan, menyentuh ke hati mereka, ya, ke setiap hati pasien, dan juga setiap pasien itu akan merasakan, ya, sehingga mereka akan memilih puas, ya, akan memilih puas dengan pelayanan kita. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, luar biasa.